Bangau Sakti Jilid 32. Pada saat yang tegang dan gawat itu, Hian Cheng Tojin bangun dan berkata, kedua saudara Mo dan Teng, jangan berselisih jika diizinkan, aku ingin bicara, ia menoleh ke arah Soe Penghai untuk minta izin bidara. Soe Penghai mengangguk, dan ia mulai bicara, pihak tamu atau pihak tuan rumah tak dapat mengambil langkah atau bertindak. Sewenang-wenang. Bukankah Soe Chong Piau sudah menetapkan urutannya tentang pertemuan adu silat ini? Sekarang Soe Chong Piau dapat menyatakan acara tentang pertandingan ini, lalu kita semua dapat merundingkan sebelum bertempur. Usul yang baik itu diterima dengan suara bulat, dan suasana menjadi tenang kembali. Justru pada saat itu, ketika para jago silat sedang menanti pengaturan acara yang akan diucapkan oleh Soe Penghai, terlihat oleh mereka seorang yang berpakaian serba putih berjalan di jembatan gantung menuju ke tempat mereka berkumpul. Soe Penghai terperanjat ketika melihat orang yang mendatangi dengan gusar ia mengusir seraya membentak. Hei! Mengapa kau datang kesini? Apakah kau ingin mencari mati? Di antara para hadirin ada juga yang belum pernah melihat atau mengenal Soe Wihang, putrinya Soe Penghai, mereka menjadi heran mendengar Soe Penghai memaki dan mengusir. Soe Wihang tidak mundur setelah diusir oleh ayahnya, bahkan ia berjalan makin cepat, dan setelah dekat sekali ia berkata, Ayah, aku hanya ingin menjumpai B.E. Syuangkong. Semua orang memperhatikan sikap Soe Penghai yang gelisah, sambil mengertek gigi dan memberi isyarat kepada orang-orangnya di belakang untuk mencegah putrinya datang. Tetapi ketika itu B.E. Kun Bu lebih gelisah, karena di hadapan banyak orang Soe Wihang menyatakan ingin menjumpai padanya. Soe Wihang masih juga mendesak meskipun ditahan oleh orang-orangnya ayahnya. Dengan gusar Soe Penghai memaki, Hei! Jika kau tidak enyah, aku bunuh mati kau, dan biarkan kau jatuh hancur ke dalam jurang. Melihat ayahnya semakin gusarnya, Soe Wihang terpaksa mundur. Setelah peristiwa tersebut berlalu, Soe Penghai mulai mengutarakan acaranya dengan suara keras. Kami sekarang mengumumkan acara pertandingan silat ini, dan minta kalian memaafkan jika terdapat kesalahan karena tadi terjadi salah faham. Kami mengubah acaranya, kami dari Partai Tianlio ngerela melawan kalian dari ke-9 partai tergabung jadi satu. Dengan singkat, orang-orang kami siap sedia melawan semua jago-jago silat dari ke-9 partai yang tergabung. Tapi kami minta dari pihak lawan memilih satu pemimpin untuk kelancaran dan kebersan berlangsungnya pertempuran pemimpin pihak lawan akan ajukan seorang jago silat, dan kami juga akan ajukan seorang jago silat sebagai iawannya. Kedua, kami minta ketetapan, apakah kita bertempur sampai ada yang tewas, atau sampai ada yang jatuh saja? Bagaimana pendapat kalian apakah acara ini adil atau tidak? Semua hadirin menundukan kepala berpikir, lalu Cheng Hian Totiang dari Partai Butong bangun dan berkata sambil tertawa, So Chong Piao, aku setuju dengan kera demikian, dan aku usulkan kita bertempur sampai ada yang kalah. Entah pendapat saudara-saudara dan saudari-saudari lainnya. Ia menunggu untuk orang mengajukkan usulnya, setelah semua jago-jago silat mengangguk menyatakan persetujuannya, Ia berkata lagi, kami atas nama Partai Silat Butong mengusulkan mengangkat Tian Hang Tai Su dari Partai Silat Xiao Lim menjadi pemimpin gabungan ke-9 partai. Bagaimanakah pendapat kalian? Lalu Song Bok Totiang dari Partai Silat Cheng Xia bangun dan berkata, Tian Hang Tai Su terkenal sebagai seorang pemimpin yang pandai, Adil dan bijaksana. Beliau tepat menjadi pemimpin pihak kita, kami dari pihak Partai Silat Cheng Xia menyatakan setuju. Tong Ling Tojin pun menyatakan kesetujuannya, tetapi Tian Hang Tai Su menjawabnya dengan mi. Rendah, aku si Huo Shio tua ini mungkin tak pandai menjadi pemimpin. Tio Goan Tai Su dari Partai Silat Nggo Di Ye segera bangun dan berkata, Tai Su jangan menolak lagi, Tai Su adalah pemimpin yang tepat. Tue E. Seng dan Teng Li pun sama berbangkit dan berkata, Partai Silat Xiao Lim adalah yang terkenal di antara partai-partai silat lainnya, jika Tai Su yang menjadi pemimpin pihak kita, kami anggap paling tepat. Tian Hang Tai Su melihat bahwa semua orang setuju ia menjadi pemimpin, ia tak dapat menolak lagi lalu ia menyoja memberikan hormat kepada semua orang dan berkata dengan suara yang keras, Kalian rupanya sangat menghargai aku si Huo Shio tua ini, namun jika ada kehilafan atau kekeliruan aku mohon dimaafkan dan diberikan petunjuk. So Peng Hai tertawa dan berkata, Partai Silat Xiao Lim betul terkenal di kalangan Buen, jika Tai Su yang menjadi pemimpin dari pihak lawan kami, aku juga anggap tepat sekali terimalan pemberian selamat kami lalu ia pun menyoja memberi hormat kepada Tian Hang Tai Su itu. Tian Hang Tai Su membalas hormat itu dengan menyoja juga, dan menjawab, Aku si Huo Shio tua ini sebetulnya tidak pantas menjadi pemimpin pihak lawan oleh karena itu, jika ada kekeliruan aku mohon So Chong Piao memberi petunjuk, terima kasih. Lalu dengan suara kerasia berkata kepada semua pemimpin dari kesembilan Partai Silat itu, Karena saudara-saudara dan saudari-saudari telah setuju memilih aku si Huo Shio tua menjadi pemimpin pihak lawannya tuan rumah, dan juga telah disetujui oleh So Chong Piao, aku menerima pengangkatan ini. Kemudian So Chong Piao menghadapi Tian Hang Tai Su dan berkata, Tai Su, sekarang kami mohon Tai Su ajukan jago silat yang pertama bertempur melawan orang kami. Tian Hang Tai Su tersenyum, Ia pun lantas memilih seorang jago silat yang harus bertempur dalam babak pertama. Sekonyong-konyong perhatiannya para hadirin tertarik oleh suara jeritan seorang wanita, Ayah, aku harus datang, karena aku pun tak ingin hidup lagi, aku minta ayah pepukul mati agar aku dapat bebas dari semua penderitaan lahir batin. Jeritan tersebut sangat memilukan hati, semua orang menoleh ke arah jeritan itu. Mereka tampak So Hwi Hang berdiri di atas jembatan gantung dan hendak menghampiri ayahnya. So Peng Hai mementak lagi, setan kau. Lekas, pergi. Tetapi So Hwi Hang tak menghiraukan dampratan ayahnya, ia berjalan maju terus sambil berkata dengan senyumnya yang getir, Ayah, aku hidup pun tak berguna lagi, aku rela dipukul mati olahmu ayah. So Peng Hai yang terkenal sebagai satu pemimpin yang pandai dan seorang jago silat yang memiliki ilmu silat sakti, tak dapat menyingkirkan kasih sayangnya terhadap puterinya yang satu-satunya itu ia merasa seolah oleh jantungnya tersayat mendengar permintaan puterinya itu ia menjerit, Betapapun hebatnya kau menderita, kau tak harus berkata demikian sekarang adalah saat partai kita bertempur melawan jago-jago silat dari kesembilan partai yang tergabung, dan aku sangat sibuk, jika pertempuran ini telah selesai, aku akan menerima kau, dan kau dapat merundingkan segala sesuatu dengan aku, dan aku berjanji akan berusaha menolong kau. Ketika itu terlihat So Wihau bergemetaran, seolah-olah ia ingin terjun ke dalam jurang untuk membunuh diri. B.E. Kun buter peran jatia berbangkit dan hendak menolongnya, tapi baru saja ia berdiri, ia merasa bajunya dibetot orang, ia menoleh ternyata orang itu O.E. Cieng yang mencegah padanya. O.E. Cieng berbisik, B.E. Sutle jangan tulut campur urusan orang lain. B.E. Kun bu mengangguk dan tersenyum, namun ia tetap G.C.I. sah. Ayah menjerit So Wihang, penderitaanku ini tak dapat dihibur atau ditoyong, lebih baik ayah pukul mati aku saja. So Penghai terkejut, dan ia perintahkan orang-orangnya menyergap putrinya, tetapi dengan ilmu yang cucuan in atau burung walet menemusi awan, ia mengelit dan bebas dari sergapan. Jika wanita itu bukan putrinya, So Penghai dapat menjotos dari tempat di mana ia berdiri dengan hanya hembusan angin dari jotosannya sudah dapat mendorong jatuh wanita itu ke dalam jurang yang dalam dan berbahaya itu, tetapi terhadap darah dagingnya sendiri ia tak berdaya. Lalu So Wihang jalan menghampiri ayahnya sehingga semua jago-jago silat menjadi terperanjat pada saat yang tegang itu, tiba-tiba terdengar suara bujukan yang lemah lembut dari seorang wanita, So Cici, kau mengapa sebentar jika pertandingan silat ini selesai, aku akan mengajak kau ke suatu tempat yang sepi dan tenang, di mana kita dapat tinggal bersama-sama bu koko untuk berlatih ilmu silat mungkin juga Pek Cici dan Nam Moi Moi menyertai kita pula, bukankah itu enak sekali? Wanita itu adalah Li Cheng Lon yang segera bangun dari tempat duduknya dan jalan menghampiri So Wihang. Kini semua matu ditujukan kepada Li Cheng Lon, tiba-tiba Giyok Chin Chu membentak, Lon Jie, lekas kembali ke tempatmu. Li Cheng Lon berhenti dan berbalik, dengan wajah yang sedih ia memohon, Su Hu, aku hanya ingin menghibur So Cici, lain tidak. Tong Leng Tojin menjadi beringas, ia berdiri dan membentak, Lon Jie, kau tidak segera kembali, sekarang juga aku menghukum kau. Li Cheng Lon terkejut, dan air matanya mengucur keluar. So Wihang terharu, melihat usahanya Li Cheng Lon yang hendak menghibur padanya terhalangi ia membujuk Lon Moi, lebih baik kau kembali kepada guru muli. Cheng Lon dengan sedih hati kembali ke tempatnya. Suasana yang tiba-tiba menjadi sunyi senyap itu mendadak dipecahkan oleh suara tertawa gelak-gelak dari Tue E Seng, kalian lihatlah. Putri Kesayangan So Cong Piau telah dua kali ingin menjumpai B.E. Kun Bu. Dari sini kita dapat mengetahui betapa eratnya hubungan antara Partai Kun Lun dan Partai Tian Leong. Tian Hang Tai Su harus tunjuk salah seorang dari Partai Kun Lun sebagai orang pertama bertempur melawan jago silat dari Partai Tian Leong. Tong Ling To Jin memprotes, Tue Heng, meskipun Partai Kun Lun pernah ada hubungan terhadap Partai Tian Leong, akan tetapi tentang siapa yang harus maju pertama tak ada sangkut lautnya dengan hubungan kami. Suasana menjadi sunyi kembali Xia Yun Hang lalu berdiri dan berkata, Aku ada usul babak pertama ini sebaiknya murid Partai Kun Lun yang bernama B.E. Kun Bu melawan Soe Heng, putrinya pemimpin Partai Tian Leong. Apakah Tian Hang Tai Su setuju dengan usulku? Usul yang ganjil itu betul-betul membuat para hadiri rigeli berampur masgul, ada yang berpendapat hanya orang yang sangat benci Partai Tian Leong dan Partai Kun Lun dapat ajukan usul demikian. Tian Hang Tai Su pun tak terkecuali menjadi terperanjat mendengar usul yang ganjil itu. Belum lagi ia menjawab, Tue Heng telah menambahkan usul Xia Heng itu bagus sekali. Soe Heng telah dua kali minta menjumpai B.E. Kun Bu di Tuan Hun Ya ini. Tentu ada udang di balik batu. Jika mereka bertempur, maka kita akan segera mengetahui apakah mereka itu saling memenci atau saling menyinta. Segera terdengar suara komentar di antara jago-jago silat yang berkumpul itu, tetapi dengan wajah yang gusar Soe Penghai menjawab, Tue Heng, sekarang bukan waktunya untuk kita mengadu lidah. Meskipun putriku itu sangat manja, tetapi dia tak akan berbuat sesuatu yang melampaui batas kesopanan. Jika kau berani babak pertama ini, kau boleh keluar bertempur melawan aku. Sebelum Tue Heng dapat berkata-kata, lalu dari tempatnya Partai Tian Leong meloncat keluar seorang jago silat yang berlengan satu. Orang itu adalah molun yang memiliki ilmu silat tinggi sekali, meskipun hanya berlengan satu, dengan sikap menantang ia menghampiri Tue Heng. Ia menantang, aku ini mempunyai hanya satu lengan, tetapi aku ingin coba-coba kau yang berlengan dua, agar kau tak lagi dapat membentang mulutmu yang kotor. Tantangan yang kasar itu mengejutkan Tue Heng, dan semua metu ditujukan kepada mereka berdua. Dengan senyuman terpaksa Tue Heng menjawab, aku merasa gembira sekali dapat bertempur melawan Moheng. Tetapi puterinya Soe Chong Piao sudah dua kali memaksa datang untuk menjumpai B.E. Kun Bu ini tentu ada udang di balik batu. Lebih baik kita menonton mereka bertempur dulu, kemudian baru aku bertempur melawan kau. Soe Penghai menjadi gusar sekali karena Tue Heng mendesak agar lebih dahulu puterinya bertempur dengan B.E. Kun Bu. Ia membentak, apakah maksudmu mendesak secara demikian? Pertempuran kali ini adalah untuk angkatan tua dan merupakan peristiwa penting sama pentingnya seperti pertempuran di puncak Sao Siet Hang pada 300 tahun yang lalu. Ajik katan muda tak dapat bertempur di babak pertama. Soe Heng menghampiri ayahnya dan berkata, ayah jangan bertengkar dengan dia. Tadi aku minta ayah pepukul mati padaku, tetapi sekarang aku berpendapat ilain. Aku tak ingin mati konyol. Kata-kata tersebut membuat semua orang terperanjat tetapi Soe Penghai menjawab, sekarang bukan waktunya untuk mau memberitahukan isi hatimu kepadaku. Jika pertandingan silat ini sudah selesai, aku pasti memperhatikan keluh kesahmu, dan aku tentu membunuh mati orang-orang yang telah menyiksa atau menghina kau. Maka sekarang, lebih baik kau pulang saja. Tetapi Soe Heng tidak lantas berlalu ia berkata dengan sungguh-sungguh, ayah pertandingan silat kali ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang baru akan diselenggarakan pula. Setelah 300 tahun yang akan datang, aku minta izin ayah untuk aku dapat minontonnya. Soe Penghai berpikir sejenak, lalu ia berkata, Baik. Tetapi ingat, kau hanya menonton, kau tidak boleh turut campur. Soe Heng mengangguk dan menjawab, Aku mengerti, ayah jangan khawatir. Lalu ia berjalan dan mencari tempat duduk di tempatnya Partai Tianlong. Partai silat siat-san mengunjuk gigi. Suasana di atas Tuan Hunya menjadi tenang kembali setelah Soe Heng duduk. Lalu sebagai tuan rumah Soe Penghai berdiri lagi dan dengan suara keras yang mengumumkan, Sekarang kita mulai pertandingan ini. Kami atas nama Partai Silat Tianlong minta kepada Tianhang Taishu yang telah menjadi pemimpin pihak lawan untuk ajukan seorang jago silat untuk bertempur di babak pertama melawan jago silat dari pihak kami. Tianhang Taishu bangun dari tempat duduknya, Ia memejamkan kedua matanya, dan sambil merangkap kedua tinjunya di depan dada, Ia berkata, Karena aku telah dipilih oleh semua partai silat untuk menjadi pemimpin, I, sebelumnya. Aku menjalankan tugas ini, Aku ingin menanya pula apakah kalian sudi mentaati pimpinanku. Lalu ia buka matanya dan mengawasi semua pemimpin-pemimpin dari kesembilan partai. Akhirnya ia dapat kenyataan, bahwa semua pemimpin setuju. Dengan suara yang keras dan sungguh-sungguh Tianhang Taishu berkata, Di antara kesembilan partai kita, Partai Silat Ngkori yang paling benci Partai Silat Tianlong, Karena pemimpinnya telah diculik. Aku ajukan Tiogo Antaishu dari Partai Silat Ngkori untuk keluar bertempur di babak pertama. Tiogo Antaishu terkejut, Dan ia memaki di dalam hatinya, hektometer. Huo Siyo Gadungan Partai Silat Ngkori tidak bermusuhan terhadap Partai Silat Xiaoling, Mengapa kau memilih Partai Ngkori untuk maju di babak pertama tetapi ia tak dapat berbuat lain, Karena ia telah berjanji patuh kepada perintahnya si Huo Siyo tua itu ia bangun dan berjalan ke medan pertempuran. Dari pihak Partai Tianlong dan pun tampak keluar Ronghan Xiong. Setelah membungkukan tubuh kepada Soe Penghai, Ia berkata, Cong Piao, Babak pertama ini perkenankanlah aku maju bertempuran lalu ia pun berjalan maju ke medan pertempuran. Segera suasana menjadi tegang, Dan semua perhatian dicurahkan kepada kedua jago silat yang telah berhadapan. Tiogo Antaishu dengan maksud membuat pembalasan dendam segera menyerang dengan tinju lohonkunnya, Tinju lohonkun itu sekeras baja dan bertenaga seribu kati. Lawan yang terkena pukulan itu pasti tewas atau luka parah. Serangan yang tiba-tiba itu telah memaksa Ronghan Xiong lekas leicas loncat ke belakang untuk menghindarkan tinju maut itu. Tetapi ia yang sudah biasa menghadapi musuh tidak menjadi gentar ia berlompat-lompat mengelak jotosan-jotosan lawannya sambil mencari lowongan untuk membalas menyerang dengan kipas besinya. Harus diketahui bahwa jotosan-jotosan yang dilancarkan itu adalah jurus dari ilmu tinju lakcapsi Choa Heng Pat Kua Chiang, ilmu tinju ular menyamber dari 64 jurusan, yang sukar sekali diegosi dan dikelitong Hong Xiong hanya dapat meloncat-loncat ke kanan dan ke kiri menghindarkan diri dari jotosan-jotosan maut itu. Demikianlah mereka bertempur selama 50 jurus, dan kedua-duanya sudah bermandikan keringat. Tiba-tiba Tiogo Antaisu mengubah jurusannya, ia tidak lagi menyerang dengan beringas, ia mengumpulkan tenaganya untuk mengirim satu jotosan yang mematikan. Ha ilmu tinju lohon kun dari partai silat ngol yang disohorkan hanya begitu saja Ong Han Xiong mengejek, sekarang giliranku menyerang lalu secepat kilat ia coba menotok jalan darahnya Tiogo Antaisu dengan kedua jari tangan kanannya, sedangkan kipas besi di tangan kirinya menyabet pinggang lawannya dengan jurus Kong Chiok Suatsan atau burung merak menyapu abu. Serangan-serangan berbareng itu memaksa Tiogo Antaisu meloncat mundur tiga langkah, dan secepat kilat pula kaki kirinya menendang Ong Han Xiong dengan jurus Ngo Kuak Ya Win atau sambil berbaring melihat tawan. Tendangan maut yang ditujukan ke lambungnya Ong Han Xiong dapat ditangkis dengan kipas besinya dan ia balas menyodok dada lawannya dengan kedua jari tangan kanannya, Tiogo Antaisu mengegos dengan jurus Biye Hang Chin Tong atau tawan terbang masuk ke dalam liang, ia membungkukan tubuh mengegosi sodokan sambil mengirim lagi jotosan dari bawah ke perutnya Ong Han Xiong. Lagi-lagi jotosan itu ditangkis oleh kipas besinya Ong Han Xiong, dan pada saat itu, kedua-duanya meloncat mundur, lalu saling mengawasi untuk menyerang lagi. Tiba-tiba Tiogo Antaisu menyergap dengan jurus Go Yang Pok Chu atau Garuda lapar menerkam kelinci tetapi dengan jurus Yang Chu Chuan In atau Burung Walet menembusi. Awan, Ong Han Xiong mengegos ke samping, dan Tiogo Antaisu menyergap angin. Kesempatan tersebut digunakan oleh Ong Han Xiong untuk menyodok punggungnya Tiogo Antaisu dengan ujung kipas besinya, Tiogo Antaisu yang baru saja menyergap angin, tidak keburu berbalik atau mengegos, ujung kipas besi telah menyodok pundak kirinya. Dalam kedudukan demikian, ia menjadi lebih meringasi agi, dengan seluruh tenaganya dan sambil menjeretia membentangkan kedua lengannya dengan jurus Taeng Chiam Chit atau Garuda besi membentang sayap, dan berhasil memukul dadanya Ong Han Xiong. Lalu terlihat kedua jago silap tersebut terpental Tiogo Antaisu berdiri memulihkan tenaga dalamnya, dan Ong Han Xiong jatuh duduk dan berusaha menahan sakit di dadanya. Ong Piao Tau kata Tiogo Antaisu setelah berselang beberapa detik kemudian, sodokan kipasmu ditukar dengan jotosanku. Bagaimanakah rasanya? Dadaku masih sanggup menerima jotosan Ma Oyo, kita bertempur lagi jawab Ong Han Xiong, lalu ia bangun dan siap bertempur Puyah. Tetapi Tian Hang Taisu telah bangun dari tempat duduknya, dan berkata, So Cong Piao, aku minta pertempuran mereka dihentikan. Tiogo Antaisu telah membalas satu jotosan untuk sodokan yang ia terima. Pertempuran ini dapat dikatakan seri bagaimanakah pendapat So Cong Piao. So Cong Piao juga bangun dari tempat duduknya, dan sambil tersenyum ia menjawab, Aku setuju, aku pun menganggap pertempuran itu berkesudahan. Seri sekarang aku minta Taisu menunjuk jago silap lagi untuk babak kedua. Tian Hang Taisu menundukkan kepalanya berpikir lalu ia mengangkat kepalanya dan mengawasi jago-jago silap di sekitarnya. Dengan tenang ia berkata, Lemuh silap dari Partai Siat San sangat terkenal di kalangan Bu Lim. Aku minta Teng. Heng dari Partai Silat Siat San keluar untuk bertempur di babak kedua. Teng Leci yang mengenakan pakaian serba putih segera bangun dan sambil tertawa gelak-gelak. Ia berkata, di kalangan Bu Lim, sebetulnya Partai Silat Siat San tidak lebih tersohor daripada Partai-Partai Silat Siaulim atau Butong, mungkin juga lebih bawah daripada Partai Silat Kunlun. Tetapi mengapa Taisu menunjuk Partai Siat San untuk maju di babak kedua? Tian Hang Taisu menjadi cemas, akan tetapi ia berusaha bersikap tenang dan menjawab, Jika Teng Hang tidak mau turut perintahku aku kira perumah saja aku dipilih menjadi pemimpin, maka aku minta mengundurkan diri, dan kalian dapat memilih pemimpin lagi. Segera suasana menjadi gaduh kembali, Soe Peng Hai segera bangun dan dengan suara keras mengejek, bukankah Tian Hang Taisu telah dipilih menjadi pemimpin kalian dengan suara bulat? Mengapa Teng Hang masih hendak membantahnya? Janganlah ingkar pula. Ejekan yang pedas itu sukar ditelan oleh para jago silat lawan, tetapi mereka tak dapat berbuat lain, karena Soe Peng Hai telah berbicara terus terang. Xia Yun Hang dari partai silat Tiam Chong lalu bangun untuk membela muka, ia berkata, Soe Chong Piao telah bicara betul. Dan aku minta Tian Hang Taisu meneruskan tugasnya. Tue E-sen juga bangun dan berkata, Teng Hang, untuk mencegah kekacauan, lebih baik Teng Hang tidak menolak lagi. Teng Li tak dapat berkata-kata pua, ia segera keluar dan menuju ke medan pertempuran pada saat itu juga terlihat seorang jago silat dari partai Tian Leong maju keluar dan memberi hormat kepada Soe Peng Hai Seraya berkata, Soe Chong Piao, babak kedua ini, perkenankanlah aku yang bertempur lalu orang itu masuk ke gelanggang pertempuran orang itu adalah Kyok Go An Hoat. Kyok Go An Hoat telah menjadi pemimpin cabang partai silat Tian Leong karena ia memiliki ilmu tinju yang lihai, tiap-tiap pukulannya dapat menghancurkan batu, oleh karena itu ia terkenal sebagai tinju baja, ia menghampiri Teng Li dan sambil tersenyum ia berkata, Teng Hang, kau boleh menyerang dulu. Teng Li yang telah menahan harga untuk maju bertempur kini menjadi lebih cemas lagi, tetapi ia berkata, apakah kita bertempur dengan senjata atau tanpa senjata? Aku tahu bahwa kau terkenal sebagai si tinju baja sekarang aku ingin menguji tinju baja itu. Lalu secepat kilat Kyok Go An Hoat mengirim jotosan tangan kanannya ke muka Teng Li. Teng Li yang sudah kawakan di kalangan Kang Ong telah siap mengegosi jotosan itu, lalu dengan cepat pula ia memukul dadanya Kyok Go An Hoat. Pukulan yang dilancarkan dengan tenaga dalam dan yang sudah diperhitungkan masak-masak itu, Kyok Go An Hoat tidak mau menyambutinya, ia meloncat ke samping, lalu mengirim jotosan lagi dengan jurus Tokco Apokcu atau ular berbisa menyambar kelinci ke punggungnya Teng Li. Tetapi Teng Li bukannya lawan yang remeh, ia menjatuhkan diri ke tanah, dan setelah bergulingan secepat kilat ia bangun dan menerkam lawannya. Terekaman tersebut disambut dengan dua jotosan berbareng dari Kyok Go An Hoat. Tabrakan tak dapat terhindar terdengar suara bentrokan tinju-tinju mereka, dan kedua-duanya terdampar ke belakang dua-tiga tindak. Mereka berdiri sejenak saling mengawasi sambil mengumpulkan semangat dan tenaga sebelumnya bergebrak lagi. Teng Li dengan gaya pura-pura berusaha menyerang sambil mencari lowongan untuk melontarkan tinju mautnya. Tidak perlu maso penghai mengangkat Kyok Go An Hoat menjadi pemimpin cabang, ia juga bersikap waspada dan berusaha mencari kesempatan melancarkan tinju bajanya, demikianlah kedua jago silat itu berputar-putar selama lima puluh jurus, namun kedua belah pihak masih kelihatan segar. Lalu sekonyong-konyong Teng Li loncat maju, dan dengan jurus perintan lo atau monyet putih mencari jalan, tinju kirinya menyodok ke arah muka lawan, sedangkan kaki kanannya menendang lambung lawan. Kyok Go An Hoat tak dapat ditipu dengan gaya pura-pura itu, ia menanti sampai tinju kiri lawannya mendekati mukanya, barulah ia menyodongkan tubuh sedikit ke samping, menangkis tendangan dengan tangan kanannya, dan menyodok lambung lawan dengan kedua jari tangan kirinya. Teng Li lekas-lekas loncat mundur untuk terus menjotos lagi jotosan yang dikerahkan dengan tenaga dalam tak berani ditangkis oleh Kyok Go An Hoat Ia melangkah ke samping, lalu dengan jurus tuta Kim Cheng atau berbalik memalu lonceng emas ia menjotos bertubi-tubi tubuh lawannya. Melihat bahwa jotosannya luput lagi, dan tinju lawan datang bertubi-tubi, Teng Li segera mengubah siasat ia bertempur dengan mengambil jarak ia insyaf bahwa jika ia bertempur dengan jarak yang rapat, tinju baja lawan sangat berbahaya baginya. Maka ia bertempur dengan mengambil jarak jauh untuk ia dapat menerkam dan menendang, demikianlah ia bertempur dengan meloncat ke kiri dan ke kanan. Kyok Go An Hoat telah menjadi hilang sabar ia ingin lekas-lekas menang. Maka ia segera melancarkan ilmu Cip Cap Jilokim atau menerkam lawan dari 72 jurusan, ia mendesak lawannya dengan jotosan-jotosan dan totokan-totokan sehingga pertempuran menjadi makin seru. Para penonton segera tampak Teng Li terdesak, mereka menduga bahwa Teng Li tak dapat bertahan dengan 10 jurus lagi. Justru pada saat yang gawat itu, terdengar Teng Li meraung seperti seekor harimau, ia mengubah siasatnya pula dan melancarkan jotosan-jotosannya dengan cepat. Tiap jotosan-jotosan dilancarkan dengan penuh tenaga, dan Kyok Go An Hoat terpaksa menangkis dan mengegoskan diri. Para penonton terperanjat melihat perubahan itu, tiba-tiba terlihat Teng Li loncat ke atas, dan kaki kanannya secepat kilat menendang kepada lawannya, justru pada saat itu Kyok Go An Hoat sedang menerkam lawannya, dan tak dapat mengegosi tendangan itu lagi. Tak! Kaki Teng Li menendang kepalanya Kyok Go An Hoat meski Kyok Go An Hoat dapat mengegosi sedikit, tetapi tendangan itu sudah cukup membuat pusing kepalanya, ia mundur terhuyung. Owl Lempeng segera lari menghampirinya dan menanya, Kyok Piao Tau, apakah kau terluka? Kyok Go An Hoat menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu ia maju hendak bertempur pula, tetapi Owl Lempeng mencegah dan membujuk, Kyok Piao Tau, biarlah aku yang meneruskan. Kyok Go An Hoat terpaksa mundur lagi, dan Owl Lempeng jalan menghampiri Teng Li. Ia berkata, Teng Heng, tendanganmu tadi lihai betul. Aku Owl Lempeng ingin coba-coba tendanganmu itu. Teng Li tertawa gelak-gelak dan berkata sambil mengejek, Owl Lempeng jalan menghampiri Teng Li. Teng Li, aku dapat memberikan kau tendangan serupa itu, tetapi pertempuran tadi itu bagaimanakah kesudahannya? Tian Hang Tai Su segera bangun dan berkata kepada Soe Peng Hai, Soe Chong Piao, Babak kedua ini terang sekali pihak kita yang menang, kau tak dapat menyangka lagi. Ha! 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 Ha tertawa Soe Peng Hai. Kalah atau menang adalah urusan lumrah. Teng Li mengejek, Soe Chong Piao, Kyok Piao Tauwi yang terkenal dengan tinju bajanya, aku telah memberi ajaran, jika aku tidak kasehan, mungkin dia sudah menjadi mayat. Soe Peng Hai menjadi gusar, ia berkata, Teng Heng kau jangan bersuara besar, tendanganmu itu sebetulnya dilakukan dengan curang. Tetapi Teng Li hanya menjawab dengan tertawa menyidir, lalu ia kembali duduk ke tempatnya. Justru pada saat itu Oh Lempeng membentak, Teng Heng berhenti. Kau belum memberikan aku kesempatan merasai tendanganmu. Teng Li tidak menjawab, ia mengawasi Tian Hang Tai Su, seolah-olah menanti keputusannya, baru saja Tian Hang Tai Su ingin bicara, tiba-tiba meloncat keluar seorang jago silat yang berkata kepada Oh Lempeng, Oh Piao Tauwi janganlah kau berlagak menjadi jago. Aku ingin mencoba adat bajamu. Orang itu adalah Xia Yun Hong, setelah menampak Teng Li mengalahkan Kyok Goan Hoat. Ia telah berpikir akan peristiwa di pegunungan Keacong San selagi ia mencari kitab-kitab Kui Goan Picek, dan Citei-nya, saudaranya yang kedua, ia tak menanti lagi keputusan Tian Hang Tai Su, ia telah loncat keluar untuk bertempur melawan Oh Lempeng. Xia Yun Hong tersenyum dan menjawab, Oh Piao Tauw, aku mempunyai sebilah pedang di tanganku, kau dapat melayaninya dengan sepasang aritmu. Oh Lempeng tertawa dan menjawab, bagus, bagus. Kau boleh segera mulai menyerang. Tetapi Xia Yun Hong berkata, tidak, sebagai tamu tak akan mulai menyerang tuan rumah, kau boleh mulai menyerang lebih dahulu. Tanpa berbicara lagi, satu arit dari Oh Lempeng menyebet lawannya dengan jurus Cien Cine atau Garuda Lapar membuka sayap. Tetapi dengan tenang Xia Yun Hong segera menangkis dengan pedangnya, lalu secepat kilat arit di tangan yang lain menyebet lagi, dan Xia Yun Hong harus mengegos ke samping untuk terus menusuk dadanya Oh Lempeng. Sepasang arit Oh Lempeng yang serupa bulan SLSK itu adalah senjata yang luar biasa dan bukan malam tajamnya oleh karena ruslah Yun Hong selalu menghindarkan pedangnya agar tidak beradu dengan art lawan Yahoo. Tusukan itu cepat sekali sehingga Oh Lempeng lekas-lekas meloncat ke belakang menghindari tusukan maut itu. Kedua jago silat yang memiliki ilmu silat yang tinggi itu bertempur dengan jurus-jurus yang istimewa, sehingga para penonton menyaksikan dengan kagum. Xia Yun Hong setelah memperoleh keunggulan segera menyerang dengan beringas, seolah-olah tak memberikan kesempatan kepada Oh Lempeng untuk mengelit dan mengegos, Oh Lempeng terpaksa menangkis semua tusukan atau sabetan pedang dengan kedua aritnya. Sepasang arit Oh Lempeng yang serupa bulan sisir itu adalah senjata yang luar biasa dan bukan main tajamnya. Oleh karena itu Xia Yun Hong selalu menghindarkan pedangnya agar tidak beradu dengan arit lawannya itu. Demikianlah kedua jago silat tersebut bertempur dengan sengit sekali selama 50 jurus lebih. Xia Yun Hong lalu mengubah jurus-jurusnya setelah ia dapat membuatnya Oh Lempeng kedesak. Dengan jurus Wee Sin Jaupo atau membalik tubuh menyergap musuh, ia menyabet ke atas kepala lawannya dengan pedangnya, Oh Lempeng lekas-lekas mengangkat kedua aritnya untuk menangkis dan kesempatan itu digunakan oleh Xia Yun Hong untuk menusuk dada lawannya. Tetapi Oh Lempeng yang telah berlatih tekun untuk pertandingan pengaduan silat itu, dapat menggunakan kedua aritnya dengan cepat dan gapah. Kedua arit itu seolah-olah dua kupu-kupu beterbangan di antara bunga-bunga, senantiasa mencari sasaran untuk melukai lawan pertempuran berlangsung semakin lama semakin seru dan cepat. Tiba-tiba Xia Yun Hong menusuk beruntun-beruntun tiga kali dengan jurus Losupan Khin atau mengore akar menumbangkan pohon, lalu meloncat keluar dua tombak jauhnya. Oh Lempeng di lain pihak berhasil mengegosi tiga tusukan itu, dan ketika lawannya meloncat keluar, ia kira lawannya hendak melarikan diri, ia membentak, Xia Toti yang pertempuran kita belum ada yang menang dan belum ada yang kalah, Mengapa kau melarikan diri bentakan itu ya barengi dengan sergapan ke atas kepala lawannya, dengan jurus Kim Leong Tiao Biye atau naga emas menggoyang-goyang ekor, Xia Yun Hong berbalik dan menusuk lagi ke dada lawannya. Tusukan tersebut dikerahkan dengan sungguh-sungguh dan seluruh tenaga dalamnya. Oh Lempeng coba menjaga dengan jurus Hong Hong Kwaim atau menyumbat tenggorokan menahan embusan, baru saja kedua aritnya menyentuh ujung pedang ketika Xia Yun Hong menarik pedangnya dan disabetkan ke lambungnya. Oh Lempeng mengikuti pedang lawannya sambil menekan dengan satu aritnya ke bawah, dan arit di tangan lainnya menyabet ke lahir lawan. Xia Yun Hong tidak menduga sabetan yang secepat kilat itu, ia terkejut, lalu ia meloncat mundur setombak jauhnya untuk maju menusuk pua. Oh Lempeng lekas-lekas merapatkan sepasang aritnya menjaga ujung pedang lawannya, senjata kedua jago itu beradu dengan memunkratkan lelatu api. Dan, kedua jago itu terdampar mundur dengan tubuh bergemetaran. Lalu Oh Lempeng menyambit lawannya dengan sebelah aritnya, dan meneruskan menyabet lambung lawannya dengan arit lainnya, justru pada saat itu tampak seorang jago silat loncat maju sambil menjerit. Menyambit lawan dengan curang adalah perbuatan yang keji dan toya bambu menangkis arit yang disambit oleh Oh Lempeng. Arit itu segera jatuh di tanah. Oh Lempeng melotot dan memaki, H.C.I., tua bangka ya pakah perbuatanmu itu tidak melanggar peraturan bulem. Tue E. Seng menjawab dengan gusar, Apa? Kau menyambit lawan dengan curang. Apakah itu tidak melanggar peraturan bulem? Tua bangka, jika kau berani, kau boleh tempur aku sekarang kata Oh Lempeng. Berhenti bertengkar bentak Soe E. Seng hai. Dengarkan aku bicara. Semua jago-jago silat terperanjat mendengar bentakan itu, dan menanti kata-kata Soe E. Seng hai lebih lanjut. Tetapi Tian Hang Tai Su bangun dan berkata, Jika Soe Chong Piao ada omongan, katakanlah. Soe Peng hai memperhatikan semua jago-jago silat sejenak, lalu berkata, Aku hanya ingin memberitahukan bahwa karena hari sudah mendekati Senja, maka pertandingan ini kita akan langsungkan besok sekarang aku. Minta kalian kembali ke bangunan masing-masing untuk beristirahat. Soe Chong Piao sangat bijaksana, akan tetapi bagaimanakah keputusan babak ketiga ini kata Tian Hang Tai Su sambil tersenyum. Kami akui bahwa si ato tiang memiliki ilmu silat yang maha tinggi tetapi orang kami Oh Lempeng, juga tidak lebih bawah daripadanya. Babak ketiga ini, kita putuskan sebagai pertandingan seri saja. Tian Hang Tai Su menjawab, Soe Chong Piao sangat adiewi. Baiklah babak ketiga ini kita anggap seri. Sekarang kita masing-masing kembali untuk beristirahat esok hari kita langsungkan pula, ia membungkukan tubuh memberi hormat kepada semua hadirin, lalu ia meninggalkan tempatnya untuk kembali ke bangunan yang telah disediakan untuk partainya, diikuti oleh jago-jago silat lainnya yang juga kembali ke masing-masing tempatnya beristirahat. Mereka semua kembali dengan perasaan cemas memikiri nasib mereka pada pertandingan esok hari. Murid berbakti mengangkat nama Partai Silat Kun Lun setelah kembali ke bangunan yang telah disediakan untuk mereka, ketiga pemimpin Partai Silat Kun Lun duduk beristirahat di ruang dalam, sedangkan Oiee Cieng, Lee Cheng Lun dan B.E. Kun Bu beristirahat di ruang depan. Lee Cheng Lun yang dapat berdampingan pula dengan B.E. Kun Bu merasa sangat kegembira sekali. Oiee Cieng duduk berhadapan dengan mereka, ia tampak betapa mesranya Lee Cheng Lun mendampingi B.E. Kun Bu, terkenang iah, ia akan liong giokpin yang melarikan diri mengikuti Choh Yong. Semua kabar tentang sumoinya yang ia sangat cintai ia dapatkan hanya dari cerita orang saja, ia sangat merasa cemas akan keselamatan sumoinya itu. Sikap tersebut diperhatikan juga oleh Lee Cheng Lun yang segera menanyai Oiee Su Heng, apakah sedang memikiri liong suci? Sekarang ilmu silatnya sudah banyak maju, dan tak mudah diganggu orang, ia dapat memela diri, Su Heng tak usah khawatir lalu ia menegur B.E. Kun Bu, Bu Koko, menurut pendapatku dalam pertandingan ilmu silat hari ini, tiga pemimpin cabang dari Partai Tian Leong tidak memperlihatkan ilmu silat yang luar biasa. Aku yakin, setelah Koko dapat belajar dari Pek Cici dan Nacici, Koko juga dapat mengempur mereka teguran itu membuat B.E. Kun Bu ingat akan kisah selama ia berada bersama-sama Pek Yun Hui dan Nas Yao tiap di pegunungan Keacongsan, pelayanan yang sempurna terhadapnya, pengajaran ilmu silat yang diberikan kepadanya dan janjinya untuk membalas budi kasih suhu dan susoknya yang ia telah menyatakan di hadapan kedua gadis yang berbudi itu, semuanya sangat berkesan, tak bisa dilupakan. Bu Koko, apakah yang Koko sedang pikirkan tegur Li Cheng Leong? Aku sedang memikirkan dengan care apakah aku dapat membantu suhu dan susok? Jawab B.E. Kun Bu dengan tersenyum jawaban itu menyadarkan O.E. Cieng dari lamunannya, ia berkata, B.E. Sute, kau harus bersabar biarlah aku yang urus agar kau dapat diterima kembali oleh suhu, supek dan susok. Li Cheng Leong membantu menghibur Bu Koko, O.E. Su Heng pasti akan berusaha keras untuk Koko, lagi pula Li Yong Cici pernah mengatakan kepadaku, bahwa dia akan berusaha keras untuk membantu suhu dan suplei tetapi mengapa hari ini dia tidak datang ke Tuan Hun Ya? Mendengar kata-kata itu, B.E. Kun Bu dan O.E. Cieng terperanjat, dengan bernafsu O.E. Cieng menanyai benarkah dia mengatakan bahwa dia hendak datang ke Tuan Hun Ya? Li Cheng Leong mengangguk, Ya, dia mengatakan demikian kepadaku. Agaknya O.E. Su Heng ingin sekali menjumpai Li Yong Cici. Dengan kemalu-maluan O.E. Cieng menjawab, Aku hanya ingin menanya saja, lain tidak. Lalu dengan menghadapi B.E. Kun Bu ia berkata, B.E. Su Tue, aku sekarang hendak pergi menjumpai suhu, supek dan susok untuk urusanmu, kalian tunggu saja, segera ia masuk ke ruang dalam. Hati B.E. Kun Bu berdebar-debar, sedangkan Li Cheng Leong terus memperhatikan sikapnya, ia menyentuh pundaknya B.E. Kun Bu seraya berkata, Bu Koko, janganlah cemas, kita harus memikirkan kera bagaimana menghadapi pertandingan esok hari. Dengan tak terasa, air matanya B.E. Kun Bu mengucur keluar, dan Li Cheng Leong menanya dengan terharu, Mengapa Koko menangis? Apakah aku telah salah kata? Sebetulnya B.E. Kun Bu masih juga merasa cemas akan nasibnya, ia datang ke Tuan Hunya dengan tekat mengangkat Tiamapartai Kun Lun sebagai jalan membalas budi kasih guru, paman guru dan bibi gurunya, namun, sebelumnya ia diperkenankan maju bertempur oleh ketiga pemimpin tersebut, ia tak dapat berbuat apa-apa ketetapan itulah yang ia harapkan. Melihat B.E. Kun Bu tidak menjawab, Li Cheng Leong menanya lagi, Bu Koko, apakah aku salah kata? Apakah Koko tidak sedih aku mendampingi Koko? Jika demikian, setelah pertandingan silat ini berakhir, aku segera berpisah dari Koko. Huruf besaren. Kata-kata yang memilukan hati itu membuat B.E. Kun Bu terkejut baru saja ia ingin menghibur dan menjelaskan, O.E. Chi Eng telah kembali dengan wajah yang sungguh-sungguh. Li Cheng Leong segera menanya, O.E. Su Heng, apa kabar? O.E. Chi Eng mengambil tempat duduk, ia menarik napas panjang, lalu berkata, Ketika aku masuk ke ruang dalam, ketiga guru sedang memejamkan matu mengerahkan dan mengumpulkan tenaga dalam. Aku menunggu tetapi mereka terus duduk bersila memejamkan matu. Karena aku khawatir kalian menunggu terlalu lama, aku datang hanya untuk memberitahukan halnya. Terima kasih, kata B.E. Kun Bu, Susiok yang memegang pimpinan partai agaknya sudah mengambil ketetapan mengusir aku, ia tak akan memberi ampun kepada aku. Ia menundukkan kepalanya seolah-olah orang yang sudah putus asa. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya lagi, dan dengan suara yang tegas ia berkata, aku telah mengambil keputusan untuk bertempur besok demi kepentingan partai Kun Lun sesudah itu, aku akan berlalu agar guru-guru kita tidak menjadi jemul lagi melihat aku. Li Cheng Lun terkejut mendengar keputusan Bu Kokonya itu, ia menanya, Bu Koko ingin pergi kemana? Apakah aku boleh menyertai Koko? B.E. Kun Bu tak dapat menjawab. O.I. Yee Chi Eng juga terkejut mendengar ketetapan yang diucapkan itu. Justru pada saat itu tiba-tiba terdengar orang menegur, B.E. Siang Kong, kau baik-baik saja dan orang itu adalah Soe Wee Hong. B.E. Kun Bu segera bangun dan berjalan keluar dari ruang depan itu. Malam itu kebetulan sekali di waktu terang bulan, udara cerah, dan angin meniup sepoi sepot. Suasana demikian hanya menambah kesedihan hati orang yang menderita. Soe Wee Hong mengejar, berlari melewati, dan terus ke sekelompok semak melukar. B.E. Kun Bu menjumpai dua orang laki-laki berdiri dekat semak melukar itu. B.E. Kun Bu mengetahui bahwa mereka itu adalah orang-orangnya Partai Tian Leong yang diperintahkan untuk menjaga daerah itu, tetapi ketika sudah dekat sekali, ia memperhatikan bahwa kedua orang itu berdiri seperti patung, ia meneliti, dan mengetahui bahwa kedua orang tersebut telah ditotok jalan darahnya. Dalam keadaan ragu-ragu itu, tiba-tiba ada orang yang memanggil kepadanya. Tanpa berpikir lagi, ia menuju ke arah suara panggilan itu. Ia masuk ke hutan pohon-pohon cemara, dan menjumpai Soe Wee Hong sedang duduk di atas satu batu gunung yang besan di bawahnya. Sinar bulat terlihat gadis itu tidak menutupi kepalanya yang sudah dicukur gundul, dan lengannya yang telah tertabas buntung membuat B.E. Kun Bu terkenang kembali kepada peristiwa yang lampau. Ia berjalan menghampiri, lalu duduk di sampingnya seperti orang yang telah dihipnotis. Ia teringat pula akan pertolongan gadis itu ketika ia diracuni oleh Chow Young yang kejam, dan pengorbanan gadis itu sehingga satu lengannya tertabas buntung. Soe Soe Chia, mengapa kau datang ke sini? Demikian ia menanya. Tak tertahan air matanya gadis itu mengucur keluar, dan B.E. Kun Bu menghibur. Soe Soe Chia, aku tak akan lupa budi kasihmu, aku mencari hidup hanya untuk sementara waktu saja, karena aku berhasrat membalas budi guru-guruku, besok, setelah aku bertempur demi kepentingan partai Kun Lun, aku akan segera berlalu. Tanda petik. Ketika itu Soe Wihang bangun dan berkata, B.E. Siang Kong, janganlah kau timbul-timbulkan pula kisah yang lampau, aku rela berkorban untuk kau jika aku menjadi seorang yang cacat, itu adalah salahku sendiri aku tidak menyesal. Ia berhenti sejenak, lalu meneruskan, B.E. Siang Kong, apakah kau tahu mengapa aku datang pada malam hari ini? Tidak, jawab B.E. Kun Bu dengan terperanjat apakah untuk mencegah aku bertempur di dalam pertandingan ilmu silat ini? Dengan senyuman yang sedih Soe Wihang menanyai B.E. Siang Kong, apakah kau kira setelah belajar silat selama setengah tahun, kau dapat mengalahkan jago-jago silat dari ayahku? B.E. Kun Bu tertegun mendapat pertanyaan yang diluar dugaannya sebetulnya ilmu silat tak terbatas, Selama setengah tahun dari Nasyao Tiap aku telah belajar ilmu-ilmu silat yang teratak di dalam kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Tetapi aku tak memastikan bahwa aku dapat mengalahkan jago-jago silat dari Partai Tian Leong. Jawabnya, Mendengar disebutnya kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, Soe Wihang terengang, Ia segera menanyai bukankah kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dibawa oleh Co Hyong yang jatuh ke dalam jurang? Selama kau tinggal di pegunungan Keacongsan apakah kau menjumpai jejaknya? Sambil menundukan kepala seolah-olah memenangkan peristiwa-peristiwa yang lampau B.E. Kun Bu berkata, Selama setengah tahun kami bukan saja berusaha mencari dia atau mayatnya, Bahkan jago-jago silat dari kesembilan partai yang ingin mencari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek juga pernah mencari dia, Akan tetapi semuanya hampa belaka. Apakah mungkin Co Hyong tewas di dalam jurang itu? Tanya pula Soe Wihang. Itulah masih merupakan suatu teka-teki, kata B.E. Kun Bu. Karena kami belum dapat menjumpai mayatnya, di dalam jurang itu banyak binatang buas, mungkin juga mayatnya telah dimakan oleh binatang buas, Ya, soal Co Hyong masih merupakan suatu teka-teki bagiku. Pada saat itu terlihat berkelebatnya bayangan orang melalui hutan pohon-pohon cemara dan Soe Wihang menjotos keluar dengan lengannya yang utuh Dan orang itu segera jatuh, Soe Wihang menghampiri dan menyeret orang itu. B.E. Kun Bu melihat bahwa orang itu berpakaian serupa dengan kedua orang yang telah ditotok jalan darahnya dan sedang berdiri seperti dua patung, Ia merasa heran akan kelihayan Soe Wihang yang dapat merobohkan orang hanya dengan hembusan angin jotosannya dari jarak yang agak jauh, Ia berkata, nyatalah ilmu silat Xio Chia tampak banyak kemajuan selama setengah tahun ini. B.E. Siang Kong, kata Soe Wihang, Aku toto mereka karena aku tidak ingin ayahku mengetahui aku datang ke sini, Antara jago-jago silat partai Tian Leong, Molun dengan julukan Go Tok Siu, Tangan beracun, jotosan-jotosannya sudah dapat merobohkan lawan, Tetapi ilmukan Go Ancit, jari sakti, Ayahku juga tiada taranya di kalangan Buen, Jari saktinya itu tak boleh ditangkis, Kedatanganku malam ini adalah untuk memberitahukan kepadamu soal-soal yang kau harus perhatikan ingat baik-baik Nger Go Tok Siu dari Molun dan Kan Go Ancit dari ayahku. Untuk keselamatan B.E. Kun Bu, Gadis itu mengambil banyak resiko untuk menjumpai ia-ia sangat berterima kasih terhadap gadis itu. Dengan terharu ia berkata, Budi Xio Chia sebesar gunung, Entah bagaimana aku harus membalasnya. Sudahlah, kata Soe Wihang dengan senyumnya yang menggiurkan hati. Aku rela dan gembira jika kau senantiasa memperlakukan Lomoy dengan baik, Karena dia adalah seorang yang betul suci murni, berbudiluhur. Tanda petik. Soe Xio Chia, kata B.E. Kun Bu, Besok jika aku memperoleh kesempatan bertempur, Aku akan menjelaskan hubungan kita di hadapan para jago silat, Dan aku rela diadili. Oleh mereka semua. Dengan jalan itu barulah aku merasa hati kurda. Tanda petik. Soe Wihang memotong pembicaraannya, B.E. Siang Kong, Kau tak dapat berbuat demikian jika kau masih berkeras kepala, Aku akan membunuh diri di hadapanmu. B.E. Kun Bu terkejut, Buru-buru ia berkata, Soe Xio Chia, Aku akan menuruti kehendakmu kau jangan berbuat nikat. Soe Wihang menatap dan berkata dengan tersenyum, B.E. Siang Kong, Aku peraya akan kata-katamu sekarang sudah larut malam. Kau kembalilah, Kita dapat berjumpa pula lain hari. Lalu ia meloncat keluar dari hutan pohon-pohon cemara itu, Meninggalkan B.E. Kun Bu berdiri terpaku mengawasi belakangnya. Sejenak kemudian, Bagaikan orang yang baru sadar dari mimpinya, Ia berjalan kembali ke bangunan yang diperuntukkan partai Kun Lun Di ruang depan O.E. Siang dan Li Cheng Lun sedang menunggu. Bu Koko, Tadi So Cici mencari Koko, Ada urusan apakah tanya Li Cheng Lun? B.E. Kun Bu tersenyum dan menjawab, Tidak ada urusan yang penting. Dia hanya datang ingin menemui aku. Lalu ia menanya O.E. Siang, Su Heng, Bagaimanakah kabar tentang soalku? Aku masih juga tak dapat kesempatan mengajukan soalmu, Tetapi aku yakin guru-guru kita tak akan mengusir kau. Besok jika kau dapat bertempur dengan baik, Aku yakin kau akan diterima kembali ke partai Kun Lun Bersabarlah jawab O.E. Siang. B.E. Kun Bu hanya dapat menerima nasib, Lalu mereka pergi ke kamar tidur masing-masing. Entah berapa lama sudah mereka tidur ketika mereka terbangun oleh suara lonceng yang nyaring. O.E. Siang lekas-lekas pergi ke kamar ketiga pemimpinnya, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo pergi ke ruang depan menunggu kabar. Tak lama kemudian terlihat beberapa anak yang berpakaian baju kuning datang membawa hidangan dan teh yang harum. O.E. Siang kembali dengan kabar, B.E. Su Te, guru-guru kita sedang merundingkan sesuatu, Dan aku tak berani ajukan soalmu. Mereka menyuruh aku membawa hidangan dan teh ke dalam ruang. Lagi-lagi B.E. Kun Bu kecewa, Li Cheng Lo mengajak makan dan minum. Tidak lama kemudian terdengar suara lonceng pula, Tampak ketiga pemimpin Partai Kun Lun berjalan keluar dari kamar mereka, Sambil melalui ruang depan, Tong Leng To Jin mengawasi B.E. Kun Bu. Li Cheng Lo adalah yang pertama berlutut di hadapan guru-gurunya Seraya berkata, Su Hu, Su Pe, selamat pagi. B.E. Kun Bu dan O.E. Cieng yang juga turut berlutut hanya menundukan kepalanya, Ketiga pemimpin itu terus berjalan keluar, diikuti oleh ketiga murid itu. Hari itu udara bagus sekali, Matahan yang baru terbit memancarkan sinarnya di atas tanah dataran tinggi Tuan Hunnya Disertai angin gunung yang meniup sepoi-sepoi, Burung-burung berbunyi menyatakan kegembiraannya, Suasana yang tenang itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara gaduh Karena jago-jago silat dari kesembilan partai, maupun dari partai Tian Leong sedang menuju ke Tuan Hunnya. Setelah mereka berkumpui, maka Tian Hang Ta Isu dari partai Xiao Lim, Yang mengenakan jubah kuning, berdiri tegak, Lalu ia memberi hormat dengan membungkukan tubuh kepada semua jago-jago silat yang telah hadir. Tiba-tiba Tu We E. Seng bangun dari tempat duduknya, Dan dengan suara kerasia berkata, pertempuran hari ini mungkin lebih hebat daripada kemarin. Kita harus bertempur lebih waspada. Tuheng bicara betul jika Tuheng ada uswi, ajukanlah kata Tian Hang Ta Isu. Baru saja Tu We E. Seng hendak buka suara, Tampak Kiyok Goan Hoat maju ke medan pertempuran dan berseru, Pertandingan segera akan dimulai. Lalu terlihat Soe Peng Hai yang mengenakan jubah abu-abu mendatangi dikawal oleh empat iblis dari Provinsi Su Coan, Tian Hang Ta Isu menghampiri dan memberi hormat. Setelah melihat semua tamu-tamu sudah berada di tempatnya masing-masing, Soe Peng Hai berdiri tegak, dan berkata dengan suara yang keras. Para hadirin yang terhormat, hari ini kita akan langsungkan pertandingan yang telah berjalan dengan lancar, dan kedua belah pihak ada yang menang, juga ada yang kalah. Hari ini jago-jago silap dari Partai Tian Leong kami ingin diberi petunjuk-petunjuk pula. Tian Hang Ta Isu segera bangun dan menjawab sambil memuji, Kami dari pihak lawan sudah siap. Sekarang aku minta Soe Cong Piao wajukan seorang jago silap dari pihakmu. Soe Peng Hai menoleh ke belakang dan setelah mengawasi orang-orangnya ia berkata, Piao Tau sekalian, siapakah yang sudi keluar untuk bertempur di babak pertama hari ini? Segera tampak meloncat keluar seorang Piao Tau, orang ini adalah Yap Eng Cheng. Dengan sikap yang congkak dan gagah ia maju ke medan pertempuran dengan tantangannya, siapakah dari pihak lawan yang berani melawan aku? Para jago silap dari pihak tamu saling pandang, agaknya mereka segan keluar lebih dahulu, setelah menunggu agak lama dan masih juga belum dapat sambutan, Tian Hang Ta Isu berkata, karena tidak ada yang keluar di babak pertama ini, maka aku si tua bangka ini terpaksa keluar bertempur. Lalu ia pun berjalan maju ke medan pertempuran justru pada saat ini terdengar orang berteriak dari tempatnya Partai Kunlun, untuk memotong seekor ayam yang kecil, kita tidak membutuhkan pisau besar. Aku dari angkatan muda, meskipun hanya mengerti sedikit ilmu silat, akan tetapi atas nama Partai Silat Kunlun dan sebagai muridnya Sudi keluar bertempur melawan jago dari Partai Tian Liong di babak pertama ini. Semua orang menoleh ke arah suara teriakan itu. Mereka menjadi bisu dan terperanjat sehingga untuk sementara waktu suasana menjadi sunyi senyap. Tong Ling Tojin mengawasi B.E. Kun Bu yang berteriak itu, tetapi ia tak mengucapkan sesuatu, Hian Cheng Tojin segera dapat membaca isi hati Sutue-nya, dan setelah mengawasi sumoinya, ia berbisik. Sutue, meskipun B.E. Kun Bu telah diusir keluar dari Partai Kunlun namun ia masih berbakti. Berikanlah dia kesempatan untuk membalas Budi. Atau pandanglah aku, dan perkenankanlah dia maju bertempur di babak pertama ini. Dengan terharu Tong Ling Tojin menjawab dengan suara perlahan, jika Su Heng mendesaknya Siao Pe tentu akan menuruti kehendak Su Heng. Baiklah, biarlah dia mencari jasa untuk menebus dosanya. Lalu ia menoleh ke belakang mengawasi B.E. Kun Bu dan berkata, B.E. Kun Bu, kali ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan kesetiaanmu terhadap guru-gurumu, majulah. Bukan main girang dan gembiranya B.E. Kun Bu mendengar kata-kata susoknya itu. Dengan berlinangkan air. Metubahna girang dan terharunya serta tubuh bergemetaran ia pandang guru-gurunya. Lalu ia bertindak maju dan berlutut di hadapan ketiga pemimpinnya itu. Setelah itu barulah dengan tenang ia menuju ke medan pertempuran. Yap Eng Cheng telah mengenal B.E. Kun Bu pada tahun yang lalu, dan telah mengetahui betas kemampuannya pada waktu itu, segera mengejek, Ha! Apakah Partai Silat Kun Lun tidak ada orang lagi? Mengapa Partai Silat Kun Lun mengutus anak kecil yang masih lingusan? Ha! 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 Sudahlah dan kembalilah ke tempatmu, jika kau tidak ingin mati konyol. B.E. Kun Bu menahan amarahnya terhadap ejekan itu. Sebaliknya ia menjawab dengan merendah, Aku dari angkatan mudah hanya memiliki ilmu silat yang terbatas. Oleh karena itu, aku minta Yap Piao Tau sudi memberi petunjuk-petunjuk kepadaku. Nah, silahkan Yap Piao Tau menyerang du'u. Partai Silat Tiam Cong menghajar Ngo Tok Siu, Tangan Beracun. Pada satu tahun yang lampau B.E. Kun Bu bukan tandingan Yap Eng Cheng. Tetapi selama setengah tahun di Pegunungan Keat Cheng San Tekun belajar ilmu-ilmu silat dari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dengan bantuan yang sungguh-sungguh dari Nas Yau Tiap, dan petunjuk-petunjuk dari Pek Yun Hui, ia sudah menjadi seorang jago silat yang berlainan sekali. Ia tak gentar menghadapi Yap Eng Cheng yang telah diperayakan oleh Soe Peng Hai untuk memimpin satu cabangnya. Maka begitu lekas Yap Eng Cheng menyerang, dengan pedangnya ia segera melancarkan jurus-jurus ilmu silat pedang dari kitab-kitab Kui Go An Pit Cek untuk melindungi dirinya, segera terlihat sinar pedangnya yang terputar-putar berkilau-kilau menyilaukan mata. Yap Eng Cheng tak dapat ketika untuk menyerang dengan senjata palunya, bahkan ia harus senantiasa mengegosi, berkelit atau menangkis sabetan. Atau tusukan pedang lawannya, pertempuran baru berjalan lebih kurang 10 jurus, tertampak Yap Eng Cheng sudah terdesak. Ketika pemimpin Partai Kunlun terperanjat melihat ilmu silat pedang yang dilancarkan B.E. Kun Bu itu bukanlah ilmu silat pedang dari partai mereka. Selama itu B.E. Kun Bu belum lagi menyerang, ia hanya melindungi diri dan mempertunjukkan ilmu silat pedang yang lihai itu, semua jago-jago silat, dari pihak kawan maupun dari pihak lawan, segera menjadi kagum menyaksikan Yap Eng Cheng, pemimpin cabang yang terkenal, dipermainkan oleh anak kemarin dulu. Justru pada saat orang terperanjat dan terpesona, bahkan terpaku melihat ilmu silat pedang yang mereka belum pernah lihat sebelumnya, terdengar suara jeritan yang memilukan hati dari Yap Eng Cheng. Entah mengapa Yap Eng Cheng jatuh tersungkur di tanah. Semua metu ditujukan ke tubuhnya Yap Eng Cheng yang sudah kena tergores lengan kirinya sedalam dua inci oleh pedangnya B.E. Kun Bu, dan darahnya mengalir keluar. Jika B.E. Kun Bu seorang yang kejam, pada waktu itu satu tusukan saja Yap Eng Cheng yang sudah tak berdanya segera dapat dikirim ke akhirat. Sekonyong-konyong dari tempat partai Tian Leong meloncat keluar Molun yang berlengan satu dan terkenal sebagai Ngotok Siu, si tangan beracun, ia lari maju ke medan pertempuran dan menantang B.E. Kun Bu, Hei! Artak kemarin dulu. Coba rasailah tinjukku. Namun belum lagi kata-kata itu diucapkan habis, dari pihak lawan meloncat keluar seorang kakek yang berjenggot panjang yang segera menantang Molun, Mopioutou. Pada 20 tahun berselang, kau dengan Ngotok Siumu telah menjagoi di kalangan Kang O. Tiap-tiap jago silat mundur teratur menghadapi kau sekarang aku yakin ilmu. Silatmu mungkin lebih lihai pula. Tapi aku si tua bangka ingin menguji kepandayanmu. Orang yang menantang itu adalah Xia Yunhong, pemimpin partai silat Tian Chong, ia telah berlatih ilmu tenaga dalam Husin Kong Kie, ilmu menjaga tubuh, sehingga tak mudah kena racun. Ia berhasrat membalas dendam, karena Jau Cid dan Yah Kwei, saudara-saudara angkatnya telah lewas di tangannya Soe Peng Hai, sehingga partai Tian Cheng yang terkenal dengan tiga iblis sakti, hanya ketinggalkan dia seorang. Oleh karena itu, ia berhasrat membalas dendam atas kematian kedua saudara angkatnya itu. Lagi pula, setelah ia melihat seorang murid dari partai Kunlun dapat mengunjukkan gigi, ia pun tidak ingin hilang kesempatan untuk memperlihatkan ilmu silatnya. B.E. Kunbu yang bersifat merendah segera kembali ke tempatnya. Molun pernah menyaksikan ilmu silat pedang Xia Yunhong di pegunungan Keacongsan, ia berpendapat tak dapat ia memandang remeh. Molun, menantang Xia Yunhong, hayolah kau menyerang. Aku akan menyerang dengan tangan kosong tanpa senjata, jawab Molun. Tetapi pedangku ini tak bermata, kata Xia Yunhong mengejek, apakah kau tak takut terluka? Ha! 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 Jawab Molun, tanpa senjata aku menghadapimu, tapi awas senjata rahasiaku. Kau dapat menggunakan segala senjata rahasia, aku tak gentar, kata Xia Yunhong, serem tak ia loncat menusuk dadanya Molun. Tidak perlu ma Molun berani melawan musuhnya dengan tangan satu, secepat kilat ia mengagus ke samping untuk mengirim tinju mautnya ke lambung lawannya. Tinju itu adalah tinjung Go Tok Siu yang dapat segera membunuh mati musuh jika menemui sasarannya atau merobohkan musuh jika tertembus oleh anginnya saja. Xia Yunhong menangkis hembusan angin tinju maut itu dengan menyabetkan pedangnya dengan melancarkan jurus sinhang polang atau mengikuti angin membuyarkan ombak, dan ia berhasil terhindar dari bahaya pertama. Sabetan pedang itu dibarengi dengan tusukan langsung, lalu berputar-putar membingungkan lawan. Untuk mengegus atau berkelit diri, Molun tak berkesempatan mengirim tinjung Go Tok Siunya, ia berloncat-loncat ke kanan ke kiri, dan kadang-kadang ke atas seperti seekor kerayang kebakaran ekor. Sudah 20 tahun Xia Yunhong melatih ilmu silat pedang, terutama untuk membalas dendam kematian kedua sutu-enya, dan sekarang ia melancarkan jurus-jurus itu untuk menunaikan sumpahnya di hadapan roh kedua sutu-enya, para hadirin melihat Molun terdesak terus, satu tusukan atau sabetan yang lihai dapat mengakhiri pertempuran. Tetapi O Lempeng, pemimpin cabang bendera merah dari pihak Partai Tian Leong, yang tampak tak menguntungkan bagi pihaknya di mana Molun berada dalam bahaya, ia berbisik kepada Ong Hon Siong, Xia Yunhong itu betul-betul lihai, aku khawatir Molun tak dapat mengatasi serangan-serangannya yang bertubi-tubi itu. Biarlah aku maju. Ong Hon Siong tersenyum dan berkata dengan tenang, Mopiow Tau bertenaga besar roheng tak usah gelisah, jika dia dapat keluar dari kurungan putaran pedang lawan, dia tentu dapat melancarkan pula tinjum outnya. Justru pada saat itu perubahan segera tertampak di medan pertempuran. Xia Yunhong menusuk tiga kali beruntun. Dengan cepat sekali dan terlihat sinar pedangnya tergetar berkilau-kilau menyambar Molun. Dengan tekat membasmi lawannya seketika, Xia Yunhong telah melancarkan jurus Tian Kan Han Li Kiam Hoat, ilmu silat pedang Taufan dan Halilintar, jurus tersebut telah membuat para pemimpin partai-partai silat Butong, Cheng Xia dan Kun Lun yang juga terkenal dengan ilmu silat pedangnya bangun berdiri menyaksikan dengan perasaan kagumi. Dengan tusukan-tusukan yang bertubi-tubi itu, Molun terdesak mundur, dan semua jago silat pihak Tian Li Yong menjadi gelisah, tetapi dengan mengerahkan tenaga dalamnya dan sambil berteriak ia mengebutkan lengan bajunya menyambar pedang lawan dan lengan kanannya yang utuh mengirim jotosan ke dada lawannya. Serangan balasan tersebut tidak terduga sama sekali, Xia Yunhong tak menduga jika lengan yang buntung sebatas sikut dapat mengebutkan lengan baju melihat pedangnya dalam saat terkejutnya itu, maka tinju tangan kanannya Molun menjotos dadanya, untung baginya, ia memiliki ilmu hutsin kongkiet, ilmu melindungkan tubuh, sambil mengegosia masih dapat tahan hembusan angin jotosan nggotok siu itu. Beradunya serangan dan tangkisan itu membuat kedua jago silat masing-masing terdampar mundur tiga langkah. Sebetulnya tinjung gotok siu itu telah dikerahkan dengan sepenuh tenaga, dan Xia Yunhong pun telah menahan dengan sutsin kongkianya dengan hebat, maka setelah masing-masing terdampar mundur, mereka segera merasa akibat tabrakan tenaga tadi, Xia Yunhong merasa sakit di dadanya, dan Molun merasa lumpuh lengan kanannya. Lalu masing-masing mengerahkan tenaga dalam untuk memulihkan semangat dan tenaga untuk siap bergebrak pula. Sejenak kemudian Molun maju menyerang dengan melancarkan jurus-jurus Cap Go Chao Yuhua Chiang, lemu tinju berubah ragam, yang ia tak akan menggunakannya jika tidak terpaksa, malah Soe Penghai menjadi terengang. Melihat Cap Go Chao Yuhua Chiang itu, karena baru pertama kali ia menyaksikannya. Xia Yunhong masih tetap melawan dengan jurus-jurus Tiankan Hang Li Kim Hoatnya yang tiada taranya di kalangan Buen, karena makin dilancarkan makin hebat serangan-serangannya, dan setelah pertempuran berlangsung 30 jurus terlihat sinar pedangnya berkilau kita tahu lagi mengurung Molun-Molun yang pantang mundur bertempur dengan gigihnya, ia berusaha mengirim tinjung Go Tok Xiu-nya sambil mengegosi tusukan atau bacokan pedang iawannya. Harus diketahui bahwa ilmu tinju Cap Go Chao Yuhua Chiangnya itu sangat sukar diduga, tiap-tiap jotosan dilancarkan secepat kilat sehingga membuat kedua matelawan berkunang-kunang. Pertempuran itu betul-betul yang terhebat dan terseru dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran yang terdahu, bahkan kali ini berlangsung paling lama pula. Ketika pertempuran tengah sengit berlangsung, tiba-tiba terdengar Molun menjerit, dan terlihat lengan kanannya mengepret ke depan, lalu beberapa puluh sinar yang terang menyerang Xia Yunhong. Beberapa puluh tahun yang lampau, dengan jarum-jarum beracunnya Molun pernah menjagoi di kalangan Kang O, dan entah berapa banyak jago-jago silat yang telah tewas oleh jarum-jarum beracunnya itu, ia tak akan menggunakan jarum-jarum beracun itu jika tidak terpaksa atau terdesak, karena ia berpendapat hanya dengan tinjung Go Tok Siu dan ilmu tinju Cap Go Chao Yuhua Chiangnya ia pasti dapat menundukan lawannya. Tapi menghadapi Xia Yunhong dengan ilmu pedang tiankan Han Li Kiam Hoatnya dan ilmu melindungi tubuh Hudson Kong Kiai-nya, ia terdesak, maka ia terpaksa menyambit lawannya dengan jarum-jarum beracunnya. Xia Yunhong tak dapat menahan jarum-jarum beracun itu dengan ilmu Hudson Kong Kiai-nya, ia menjerit dan loncat. Mundur tiga langkah sambil memutar-mutarkan pedangnya melindungi tubuhnya, ia berhasil minabas jatuh beberapa jarum-jarum beracun, tetapi sambil tertawa Molun menyambit lagi dengan tiga pasang jarum beracun berturut-turut yang sinarnya menyilaukan mata. Senjata rahasia itu disambitkan dengan ilmu yang ampuh, tidak kurang dari seratus jarum-jarum menyerang sangat derasnya sehingga sukar dilakan lagi. Xia Yunhong terus putar pedangnya melindungi diri. Aku tak dapat terus-menerus memutar-mutar pedangku. Aku bisa kehabisan tenaga jika jarumnya tak habis-habisnya pikirnya dengan cemas. Lebih baik aku menyerang dengan nekat. Lalu ia meloncat ke atas, dan dengan beringas ia menerkam dan menusuk lawannya. Kara menyerang lawan dengan senjata dan tubuh berbareng itu merupakan suatu ilmu pedang yang hanya dimiliki oleh bukan semelarangan jago-jago silat, dan di antara jago silat pedang, dapat terhitung Xia Yunhong yang nomor wahid. Betul saja serangannya yang nekat itu menakjubkan. Molun terkejut, namun ia pun bertekad melawan mati-matian demi namanya. Baru saja ia ingin menjotoh serangan lawannya dengan hembusan angin gotok show-nya, tiba-tiba Soe Penghai berteriak, Molun, jangan tangkis. Lekas-lekas mundur dan ia pun meloncat mencegah dengan toyanya. Tue E-seng juga segera meloncat keluar dan berseru, Soe Piao Tau apakah kau hendak mengerubuti dan ia sambit Soe Penghai dengan satu bijah besi. Tue E-seng juga sangat benci Soe Penghai yang telah membunuh mati Soe-nya, Tue E-seng, dan kesempatan itu ia gunakan untuk membalas dendam. Yap Eng-seng yang masih menahan sakit lukanya segera menyambit dengan palu besinya, dan berhasil menjatuhkan biji besinya Tue E-seng. Dengan demikian Soe Penghai luput dari sambitan biji besi, dan dapat menolong Molun dengan mengempelang Xia Yunhong dengan toyanya. Keria meloncat dan mengempelang Xia Yunhong demikian cepatnya mengagumkan sekali, karena hanya orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi dapat melakukannya. Xia Yunhong lekas-lekas menangkis dengan pedangnya, dan Molun yang tak keburu menahan jotosannya telah terjerunuk ke depan karena tinjunya memukul angin. Suasana menjadi kacau, Soe Penghai luput mengempelang Xia Yunhong je bijinya Tue E-seng terbentur jatuh oleh palunya Yap Eng-cheng. Jemolun terjerunuk karena memukul tempat kosong dan Xia Yunhong baru saja mengumpulkan semangat setelah berhasil menangkis kembangan Soe Penghai. Tetapi perhatian para hadirin tertuju ke lengan baju kiri Molun yang berlumuran darah, karena ujung pedangnya Xia Yunhong telah berhasil menusuk lengannya yang buntung itu. Namun, Xia Yunhong juga merasa dadanya menyesak karena menahan hembusan tinjung gotok siunya Molun. Untung ia memiliki ilmu hutsin kongkye, sehingga luka di dalam badan itu tidak meluas. Soe Penghai menghampiri Molun, dan dengan dua jari tangan kirinya ia menotok bagian atas pada luka di lengan kirinya Molun untuk menahan mengalirnya darah lebih banyak, lalu ia panggil keempat iblis dari Provinsi Sucuan dan berkata, Lekasi ekas bawa Molun kepada Soe Piao Toe untuk diobati. Lalu ia tancap toyanya di tanah dan berkata dengan senyuman yang menyidir lemu silat pedang siatot yang betul-betul ikhai. Tetapi aku ingin mengujahnya dengan bertangan kosong. Ketika itu Xia Yunhong sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk menahan sakit pada dadanya, mendengar tantangan itu, ia menjadi gelisah jika ia bertempur lagi, ia yakin tentu akan kalah, karena sebagian besar tenaganya sudah dihamburkan melawan Molun tadi. Soe Penghai segera melihat kegelisahan lawannya, ia mendesak, Mengapa siatot yang diam saja? Apakah kau takut melawan aku gertakannya itu ya barengi dengan satu samberan kepada pundak kirinya Xia Yunhong? Xia Yunhong tak dapat mundur lagi, ia menangkis dengan satu sabetan pedangnya yang dilancarkan dengan jurus yang hangtuan cawatao mengikuti angin main ebas rumput. Soe Penghai lekas-lekas menarik pulang lengannya lalu menusuk dengan jari saktikan go ancipnya, ia bermaksud membunuh mati lawannya dengan satu tusukan jari saktinya itu. Xia Yunhong segera melihat serangan kan go ancip itu yang terbukti dapat menembusi baja atau batu, tetapi karena ia tak dapat mengegosi lagi, maka ia kerahkan tenaga dalamnya dan menahan dengan ilmu hutsin kongkianya. Ia menahan jari sakti lawannya dengan pundak kirinya, dengan demikian pundaknya telah terluka, tetapi menolong jiwanya ia terdorong dan terpental, lalu terguling-guling di tanah. Setelah jari saktikan go ancipnya Soe Penghai melukai hebat sekali pundak kirinya Xia Yunhong, semua jago-jago silat dari kesembilan partai menjadi gelisah. Tian Hang Tai Su berseru, on mit suhut lalu ia meloncat ke gelanggang pertempuran diikuti oleh Tu Wei E. Teng Li, Sin Go Antong dari partai Kong Tong, dan Song Bok Totiang dari partai Cheng Xia. Suasana menjadi kacau dan tegang, karena pemimpin-pemimpin partai silat pihak lawan seolah-olah ingin mengerubuti Soe Penghai, dari pihak Tian Leong terlihat Tong Hong Siong dengan kipas bajanya, O Lempeng dengan sepasang aret bajanya, Yap Eng Cheng yang masih menahan sakti luka lengannya, Kyok Go An Hoat dan I Ain lain pun maju ke gelanggang pertempuran suasana sementara waktu itu betul-betul menjadi kacau, tetapi Soe Penghai membentak, suaranya seperti geledek, berhenti dan semua orang-orangnya partai Tian Leong berhenti menyerbu. Tidak seorang pun yang berani maju lagi. Tian Hang Tai Su datang menghampiri Xia Yun Hang yang sudah menggeletak dengan muka pucat pasi dan metu, terpejam, napasnya pun terputus-putus, karena terluka oleh jari saktikan Go A Chit. Si Huo Shio tua itu menarik napas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sambil menuding dengan toya bambunya, Tu Wei E Seng membentak, Hei! Soe Chong Piao! Apakah Chong Piao tidak malu menyerang lawan yang baru habis bertempur dan yang masih letih? Kau telah berbuat curang. Jika kau tidak senang, kau yang masih segar dan kuat boleh melawan aku menantang Soe Peng Hai. Apakah kau kira aku takut mentak Tu Wei E Seng, dengan sikap menantang Soe Peng Hai mengejek, Huo, kau selalu menggunakan kesempatan untuk mencaci maki orang lain, tapi sendirinya selalu bersembunyi di belakang orang lain, menanti kesempatan untuk menyerang dengan curang. Kali ini, jika kau betul-betul berani melawan aku, aku betul-betul merasa bahagia. Tantangan dan ejekan yang sangat menghina itu tak dapat diterima lagi. Tu Wei E Seng segera menyerang dengan jurus Citiang Tian Bun atau mendongkrak pintu langit toyanya menyodok tenggorokan Soe Peng Hai untuk disontek ke atas. Soe Peng Hai yang telah mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan partai silat dengan bermaksud mengujuk gigi dan berhasrat menjagoi di kalangan Bu Lim. Tidak seorang jago silat dari pihak lawan yang ia takuti, maka serangan Citiang Tian Bun dari toyanya Tu Wei E Seng ya hanya tepak dengan tangan kirinya ke samping, dan jari tangan kanannya menusuk lagi tubuh lawannya. Soe Peng Hai jarang sekali menggunakan jari sakti kan guacitnya, tetapi kali ini setelah melukai Xia Yun Hong, ia bermaksud membunuh mati Tu Wei E Seng dengan kan guacit itu. Tu Wei E Seng terkejut, demikian pun para jago silat dari pihak Tian Leong sendiri. Tu Wei E Seng tak berani menangkis atau melawan kan guacit itu. Ia meloncat ke atas sambil menyambit lawannya dengan biji besi, tiba-tiba terlihat Soe Peng Hai memutar jurusan jari saktinya ke atas. Sebetulnya jari sakti kan guacit dari Soe Peng Hai telah terlatih baik, ia dapat melakukan serangan ke jurusan manapun yang ia kehendaki dan terdengar suara jeritannya Tu Wei E Seng yang segera jatuh dari atas ke tanah. Jago-jago silat dari pihak lawan terkejut melihat korban kedua dari kan guacit itu, dua pemimpin partai silat yang terkenal telah runtuh dengan begitu saja oleh serangannya Soe Peng Hai, sehingga jago-jago silat lainnya menjadi gentar. Sokbok toti yang segera menghampiri Tu Wei E Seng dan digendong ke tempatnya, terlihat darah keluar dari hidung dan mulutnya Tu Wei E Seng. Lukanya di dalam tubuhnya hebat sekali. Teng Li menjadi beringas, dan sambil menjerit ia menyerang Soe Peng Hai dengan kedua tinjunya. Ia menyerang dengan perhitungan matang, jika ia berhasil memukul Soe Peng Hai, pukulannya yang dikerahkan dengan sekuat tenaga itu pasti dapat merobohkan Soe Peng Hai, dan jika ia luput, ia harap jago-jago silat lainnya membantu ia menyerang Soe Peng Hai. Tetapi di luar dugaannya, Soe Peng Hai sudah siap sedia, ia mengagosi serangannya Teng Li, dan jari sakti tangan kanannya menyodok tubuhnya Teng Li, yang segera jatuh pingsan. Demikianlah di dalam jangka waktu beberapa detik saja, Kang Go A Cipnya Soe Peng Hai telah melukai hebat tiga pemimpin partai silat yang sangat dimalui, lalu orang-orangnya partai huasan dan partai silat siat san berdiri dengan senjata terhunus siap menyerang. Tian Hang Tai Su menggendong Xia Yun Hang ke tempatnya partai siau ling, ia berusaha menolong Xia Yun Hang dengan membebaskan jalan darahnya, dengan ilmu hutsin kongkianya, Xia Yun Hang menderita luka agak ringan, maka setelah ditolong oleh Tian Hang Tai Su, ia menjadi sadar lagi, ia membuka kedua matanya untuk dipejamkan lagi, karena tak tertahankan nyeri di dalam tubuhnya. Tue E Seng yang terluka berat ditolong oleh Song Bok To Tiang dari partai silat Cheng Xia, dan Teng Li yang paling berat luka di dalam tubuhnya ditolong oleh Sin Go Antong dari partai silat kongtong. Sementara itu orang-orangnya partai silat huasan dan siat san dengan senjata terhunus sudah menyerbu ke medan pertempuran mengurung Soe Peng Hai. Tetapi Tian Hang Tai Su membentak, Kalian tak dapat berbuat sewenang-wenang mengacaukan suasana, kita masih harus mentaati peraturan-peraturan bulim. Seruannya segera ditaati oleh semua orang-orang yang menyerbu, dan suasana menjadi tenang kembali lalu Cheng Hian To Tiang dari partai silat butong berkata, kita telah memilih Tian Hang Tai Su menjadi pemimpin kita harus patuh kepada perintahnya, oleh karena itu, kalian harus kembali lagi ke tempat masing-masing menanti petunjuk-petunjuknya lebih lanjut. Seruan itu juga dituruti oleh orang-orangnya partai siat san dan huasan, dan semuanya berjalan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah suasana menjadi tenang kembali, Soe Peng Hai yang masih berdiri di medan pertempuran berkata dengan suara yang keras, Jika kita mengadu silat, bahaya terbunuh atau terluka tak dapat dialakan. Nah, sekarang jago silat yang mana lagi ingin bertempur melawan aku si tua bangka ini? Demikianlah Soe Peng Hai dengan congkak telah menantang pihak lawannya setelah ia melukai tiga pemimpin-pemimpin partai silat yang tersohor. Kemudian Tian Hang Tai Su berdiri dan menjawab, Omid Suhut sebetulnya pertandingan ini sudah cukup kalau ada yang kalah saja, tetapi Soe Peng Hai telah melakukan perbuatan yang kejam sekali dengan melukai hebat sekali pihak kami maka aku bermaksud mengakhiri pertandingan silat ini, dan menasehatkan. Tanda petik Soe Peng Hai memotong pembicaraan itu dengan berkata, Tai Su terlalu baik hati, tetapi di antara jago-jago silat pihak Tai Su masih banyak yang tidak puas jika pertandingan silat ini diakhiri begini saja. Tantangan yang menghina itu segera menimbulkan kemurkaan terhadap pemimpin partai silat Tian Leong yang congkak dan sombong itu. Cheng Hian To Tiang dari partai silat Butong juga tak terkecuali menjadi gusar. Ia bangun dan berkata, Soe Chong Tiawa adalah satu pemimpin partai silat yang besar, tetapi mengapa mengucapkan kata-kata demikian menghinaha. Soe Peng Hai yang sudah nekat setelah melihat Molun terluka telah lupakan kedudukannya, ia menjawabnya dengan kasar, Aku sudah dengar bahwa partai Butong sangat dimalui ilmu silat pedangnya, aku ingin menguji ilmu silat itu. Cheng Hian To Tiang tak dapat menerima ejekan atau hinaan itu lagi, ia segera cabut pedangnya yang dipanjangkan di punggungnya, dan maju ke medan pertempuran pada saat itu juga segera bangun dan berjalan keluar dari tempatnya partai Butong 4 To Tiang, pendeta, dan dengan pedang terhunus mengikuti pemimpinnya. Soe Peng Hai mencabut toyanya yang tadi ia tancapkan di tanah, dan sambil tertawa menyambut kedatangannya Cheng Hian To Tiang dan orang-orangnya. Dari pihak partai Tian Liyong terlihat Tong Hon Siong, Kyok Go An Hoat, Yap Eng Cheng dan O Lam Peng, masing-masing dengan senjata di tangan juga maju ke medan pertempuran. Soe Peng Hai yang anggapkan Go A Cipnya dapat menjegoi di kalangan bulim berlagak hormat menyambut Cheng Hian To Tiang dan orang-orangnya. Ia berkata, Aku merasa beruntung mendapat kesempatan untuk belajar silat dari partai Butong. Tanda petik. Soe Cong Piao, jawab Cheng Hian To Tiang dengan beringas, Kami akui bahwakan Go A Cip mulihai. Tetapi sekarang ini apakah kita bertempur satu lawan satu, atau banyak lawan banyak, aku minta Soe Cong Piao segera menetapkannya lalu ia bertindak mundur tiga tindak, dengan segera dikawal oleh empat orang-orangnya yang juga bersenjata pedang. Sebelumnya Soe Peng Hai menjawab, Ong Hon Siong bertindak maju di hadapannya dan berkata, Cong Piao harus beristirahat setelah menghajar tiga lawan, siasat Ngero Heng Kiam Cheng, perangkap pedang lima jurusan, dari partai Butong ini, perkenankanlah aku yang menggempurnya. Tanda petik. Ketika itu Soe Peng Hai memperhatikan siasat yang dipasang oleh partai Butong, dan melihat siasat lawan yang terdiri dari lima jurusan Kim, Bok, Cui, Hwee dan Tu, emas, kayu, air, api dan tanah, dalam bentuk lima jago silat yang bersenjata pedang di dalam tangan, perangkap itu nampaknya sangat teguh dan kuat, sukat ditoblosi. Soe Peng Hai segera merasa kagum atas pengetahuan Ong Hon Siong yang mengetahui siasat Ngero Heng Kiam Cheng lawannya, ia tertawa dan berkata, Aku sudah pernah dengar tentang Ngero Heng Kiam Cheng yang terkenal dari partai Butong, juga tentang siasat Lohon Cheng, siasat mengisi Tewongan, dari partai Stau Lim. Selama sepuluh tahun ini aku ingin menyaksikan dengan metu kepala sendiri siasat-siasat yang lihai itu. Kali ini, di Tuan Hun Ya, aku beruntung sekali dapat menguji keampuhan kedua siasat itu. Ha! 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 Aku harus menguji sendiri. Tanda petik. Tetapi Ong Hon Siong mendesak, Cong Piao, aku minta Cong Piao mundur biarlah aku yang memecahkannya. Tidak jawab Soe Peng Hai, Ong Piao Tau, aku ingin menguji sendiri siasat Ngero Heng Kiam Cheng ini lalu dengan memegang toyanya ia berjalan masuk ke dalam siasat Ngero Heng Kiam Cheng itu. Siasat Ngero Heng Kiam Cheng adalah suatu siasat ilmu silat yang luar biasa ampuhnya, akan tetapi selama sepuluh tahun tidak pernah terdengar bahwa Partai Silat Butong menggunakan siasat itu, maka setelah terdengar bahwa Partai Silat Butong akan bertempur melawan Soe Peng Hai dengan siasat Ngero Heng Kiam Cheng, para hadirin menjadi tegang, dan ingin menyaksikan keampuhan siasat tersebut.